Yang kedua hal yang kedua terkait masalah daerah-daerah kampung-kampung yang kerap diidentikan sebagai kampung narkoba. Kita kemarin ada Alex Bontis di Jakarta Utara yang kemarin ditangkap ada mobil Alfa dan lain sebagainya. Nah daerah tempat beliau orang ini tinggal diberitakan diidentikan dengan narkoba padahal itu tentu menjadi beban buat warga di situ. Paling satu dari sekian ribu orang. Nah Bapak punya program desa bersinar Pak, tadi ada peningkatan cukup signifikan di 2022. Apakah bisa daerah-daerah seperti ini ya ada kampung narkoba di banyak kota Pak, di Jakarta Utara ada. Di berbagai macam provinsi ada. Ada daerah yang diidentikan sebagai sarang narkoba, daerah narkoba dijadikan desa bersinar sebagai prioritas, top priority. Libatkan warganya untuk melepas stigma tersebut. Sehingga enggak ada yang berani, apa namanya, bermain-main narkoba di daerah tersebut. Lalu Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.